Meralih ke informasi lain pemirsa, meski ada imbawan agar tidak berwisata keluar kota, toh tidak menyurutkan semangat wisatawan berpergian ke kawasan Lembang, Jawa Parat. Mengantisipasi terjadinya kluster lokasi wisata, Dinas Kesehatan Bandung Parat langsung menggelar rapi tes di objek wisata. Pengunjung salah satu objek wisata di Lembang, Kabupaten Bandung, terpaksa harus bersabar sebelum diperbolehkan masuk ke dalam lokasi wisata. Pasalnya wisatawan diwajibkan untuk mengikuti rapi tes. Satu persatu wisatawan didata sebelum direpi tes. Rapi tes dikhususkan bagi wisatawan asal luar daerah atau Jabodetabek. Jika hasil rapi tes reaktif, wisatawan dilarang masuk dan akan melakukan swab tes lanjutan. Pengen tahu aja, pengen tahu apakah positif atau negatif, kan jaga-jaga. Antisipasi. Antisipasi. Merasa khawatir? Ya, lumayan. Rapi tes juga dilakukan bagi wisatawan yang menuju puncak Bogor, Jawa Barat. Tes cepat COVID-19 tersebut dilaksanakan di Simpang Gadok. Selain Gadok, rapi tes juga dilakukan di objek wisata Taman Matahari dan Gunung Mas. Bila menunjukkan hasil reaktif, warga tersebut langsung dirujuk ke rumah sakit. Semua warga masyarakat yang akan kebuncak, itu di rapi tes semua, dilaksanakan rapi tes di sekitar Masjid Arkatul Jana. Nah, itu kita nanti melihat kapasitas di sana, terpakir jangan sampai nanti di situ ada penumpukan. Karena ini juga tetap kita perhatikan protokol kesehatan. Adanya rapi tes, wisatawan diharapkan dapat memutus mata rantai COVID-19 di tengah libur panjang maulid Nabi. Dari Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan INews melaporkan. Sub indo by broth3rmax